kita masuknya sedikit dulu dari pinggir aja ya jadi dari pinggir setengah aja kita pipihin ke depan semuanya jadi biar lebar Allahu, 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 Allahu Halo, Assalamualaikum kembali lagi di channel Joraku dengan saya Ratu Monika hari ini aku mau ngasih tutorial gimana sih cara masak makanan yang enak bergisi dan gampang banget jadi ini sebenernya cuma telur telur tapi dalamnya ada mozzarella yang itu gimana caranya ini enak banget bisa dimakan untuk anak dewasa ataupun anak-anak nah bagi mami-mami yang di luar sana yang bingung nih anaknya mau cemilan gimana cemilan kayak apa yang sehat tapi enak yuk pantengin nih dan bahan tuh gampang banget nih bahannya cuma ada telur terus ada wortel ini ada ada daun bawang terus ada merica sama garam terus ada keju parut udah gitu doang bisa juga ditambah susu kalau mau cuma kalau misalkan aku kalau kadang-kadang pake susu cuma kalau susu tuh kadang terlalu cair jadi oke kita langsung mulai aja yang pertama ini udah dicuci ya semuanya ya kita potong dulu wortel terima kasih jadi kita udah selesai potong nih potong wortel sama potong daun bawang disini sudah ada garam sama merica jadi kita tinggal masukin aja telurnya disini aku pake telurnya 3 opsional sih kalau soalnya enak banget kalau cuma 2 enggak cukup hahaha kita masukin telurnya ya kita potong sampai nyampur ya baru kita masukin si wortel sama daun bawang semuanya aja habis itu kita masukin keju parut ini keju parut ya kita masukin aja aduk lagi kita aduk lagi kita mix semuanya tuh sehat banget ini terus jangan lupa keju mozadellanya kita potong dulu ya mozadellanya boleh pake merk apapun karena sama aja oke ini sudah dipotong ya langsung kita langsung jus ke goreng aja langsung ke dapur oke jadi kita udah di dapur kita panasin minyaknya sedikit aja jadi untuk awalnya itu gorengnya minyaknya sedikit dulu biarnya bisa di pinggir kita ratain ya apinya sedang aja terus tadi telurnya udah panas ya udah panas ya udah panas kita masuknya sedikit dulu dari pinggir aja dari pinggir aja ya jadi dari pinggir setengah aja kita pipihin ke depan semuanya jadi biar lebar taruh deh si mozadellanya di ujung sini kita kasih mozadellanya oooops kita kasih mozadellanya oooops ini kita masukin lagi sedikit kita gulung lagi kita gulung biar mozarellanya ada di dalam kita bisa tambah mozadellanya lagi disini taruh di atasnya kita tumpuk lagi ulangin seperti itu sampai semuanya habis kita masukin sedikit-sedikit kita pipihkan gulung lagi nanti kalau misalnya kira-kira masih lengket kita tambah minyaknya sedikit aja biar dia gak lengket kita geser lagi kita geser lagi geser lagi kita talen lagi sampai habis pokoknya begitu terus sampai habis ini udah sampai terakhir ya kayak gini ya jadi bentuknya gemuk kayak gini kita balik lagi nah kalau udah bentuk posisi kayak gini kita tambah lagi minyaknya agak banyak lalu kita tusuk pake garpunya cap 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 biar minyaknya masuk tetep abisnya tetep kecil ya jadi minyaknya usahakan di atasin kayak buat makhluk ini ini teker sampai dia warnanya coklat jadi tinggal kita bolak-balik aja karena tadi udah kita lubangin tinggal ditunggu aja harumnya 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 jadi ini mas sekarang sehat ya punya mau dipake untuk anak bayi atau yang udah bisa yang balita lah ya balita yang udah bisa makan tuh bisa karena ini sehat banget ada sayurannya ada kejunya ada mozzarella nya itu juga tapi kalau untuk bayi mozzarella nya jangan ya punya karena kan dia belum bisa menang nah sampai gitu kayak gini sampai coklat merata sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa hmm melted nya hmm mozzarella nya banyak banget dan ini banyak banget ya kejunya lihat tuh dipencet hmm coba kita coba ya bismillahirrahmanirrahim bisa dijadinya rekomendasi buat semila keluarga tercinta di rumah Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih Sampai berjumpa di video selanjutnya Dadah Terima kasih Terima kasih